Buat teman-teman tau gak sih ini apa cuy jadi ini teh kalau gak salah bug yang dimana kita bisa naik ke atas pohon di Bima Sakti cuy Kita bisa naik ke atas pohon di Bima Sakti dan kita bisa nebak-nebak ke musuh dan cara naiknya itu unik banget cuy Nungguin ya Oke teman-teman semua selamat dan kembali lagi di channel gue yang paling anjay Jadi pada video kali ini kita akan bernostalgia sedikit tentang Free Fire Battlegrounds ya kan Dan buat kalian semua nih player-player old player-player lama nih keren seru banget nih nonton konten ini Karena kita bakal membawa kalian kembali ke suasana-suasana Free Fire jaman dahulu cuy Wah pokoknya gue punya tampilan-tampilan yang keren-keren yang lucu-lucu yang seru-seru Tapi ini versi jaman dulunya cuy gimana-gimana Dan buat kalian semua jangan ngaku anak Free Fire jaman dulu Jangan ngaku anak Free Fire jaman bahela boy Kalau kalian gak tau gambar-gambar ini cuy oke Tapi selama itu buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe Alang kebaiknya di klik dulu dong Karena subscribe itu gratis dan gak pake bayar-bayar Dan buat teman-teman yang punya video-video lucu Video-video yang gokil unik langsung tag aja ke instagram gue di Karena kalau ada video-video lucu gokil unik seputar Free Fire Kita bakal langsung review dan jadiin konten Dan jangan lupa juga buat follow instagram gue Karena dikit lagi menyentuh angka 100 ribu follower Ketika 100 ribu follower kita bakal ngadain giveaway Oke 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 jadi disini gue tuh ngumpulin beberapa gambar Yang udah gue jadikan video ya kan Dan kita bakal liat satu persatu gambar ini boy Apakah kalian ingat apakah kalian tau gambar ini Atau kalian emang tidak tau karena mungkin player baru Atau player tidak terlalu lama ya kan Oke jadi sekarang ini yang pertama ini teh lobby jaman dulu cuy ya kan Nah jaman ini kalau gak salah gue teh udah main apa belum ya Kayaknya gue udah udah main Cuman teh belum aktif banget gitu boy Kayak baru download main sekali abis itu udah gitu boy Ya kan Oke coba kita bakal ke gambar selanjutnya gitu Ada apa gerangan ya kan Nah ini dia boy Ini baju-baju legend ya kan Wah Ini Bang FDW suka banget kan boy Pake baju-baju bola gitu boy Abis itu juga ada dari konten kreator instagram Wawang Suka banget pak baju-baju bola gini Emang langkah banget sih boy Dan gak tau nih mungkin kalau nanti ke depannya bakal ada event bola lagi Apakah bakal keluar lagi apa gimana boy Tapi kalau keluar lagi Apakah kalian setuju atau tidak Comment di bawah Karena mungkin termasuk legend juga cuy Baju-baju ini cuy ya kan Gue aja kagak punya malah Eh punya gue punya yang ceweknya justru ya kan Oke 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 coba next Oh Bima Sakti Strip Buat teman-teman tau gak sih ini apa cuy Jadi ini teh kalau gak salah Bug Bug yang dimana kita bisa naik ke atas pohon Di Bima Sakti cuy Kita bisa naik ke atas pohon di Bima Sakti Dan kita bisa nebak-nebak ke musuh Dan cara naiknya itu unik banget cuy Yang dimana kita hanya tinggal jalan doang Di batang pohon Habis itu teh langsung naik sampai atas cuy Wah 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 edan edan Itu boy terlalu kocak jaman dulu teh ya kan Oke next Wih dih ini teh jaman gue dulu videonya boy Yang tadi gue bilang yang bisa naik pohon Ini nih thumbnailnya kalau gak salah deh Jadi yang digambar ini teh Yang naik pohon ini nih Ulan sampai atas pohon Dan yang digambar atas ini kalau gak salah Ini apa ya Ini tuh yang ngumpet di dalam batu gitu cuy Kalau gak salah nembus gitu Masih banyak bug banget lu mah Free Fire Boy Kita bisa nembus kemana-mana gitu cuy Ya kan Oke oke coba kita next lagi Oh jadi ini adalah map purgatory jaman dulu cuy Ini map purgatory jaman dulu yang dimana udah banyak yang hilang boy Kayak trailer park Kov 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 Sarwakenengnya Airport Wih ada bandara anjir Gue Gue lupa-lupa gimana gitu ya kan Ada Rimname Village Rimname Village malah disini Sekarang kan udah pindah ke Bermuda Central masih ada Ada Lumber Mill Ini kalau gak salah bukan Lumber Mill deh Eh Lumber Mill Ini Lumber Mill benerla Tapi sebelum Lumber Mill tuh ada Fire nih Fire Brigade Fire Brigade 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 Eh basingan skujil ikut anjir sumpah Parah 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 Oke jadi ada pemadam kebakaran di tengah-tengah sini Abis itu bawahnya ada military base Yang dimana udah gak ada kan military base Observatory juga pindah kan Observatory tuh ke Bermuda Forge masih ada Brasilia Crossroot di pojok justru ya kan Udah itu doang coy Wah patent Paten Paten Kangen banget coy Mampu luas banget juga loh Parah Nah selanjutnya ada video coy Ini video jaman Free Fire jaman dulu Yang dimana masih 2 bit Kayaknya ini mah boy Oke oke coy Dan ini nih boy Ini teman Oke 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 Dan Wah 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 Dan ini map jaman dulu banget boy Dulu banget dulu Ya kan Sebelum negara api menyerang Wih ada dormi Dormitori Ya kan Ini ada farm Farm Kayak apa Perkebunan gitu Pertanian ya kan Abis itu ada Ini apa anjir Guard house Wih guard house Ini mungkin klien-klien pasti Gak tau nih cuy Wah 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 Ini ada nih apa nih Facial Facial Aku gak tau lagi dibaca Bahasa Inggris gimana Lucu Kocak kali bahasa Inggris aku ini Anjay gurinjay Raycake and then Montain Montain Gila Gue sampe lupa loh Ada map namanya Montain gini Ini apa nih anjir Power Power Rower Waduh kurang jelas teman-teman Mungkin yang tau Comment di bawah ya Construction 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 Hanggar ya Nyatu sama hanggar Abis itu Waterfront Ya biasa Outpost Oke Udah cuy Wah gila ini mah pejaman dulu banget cuy Gokil ini gokil Parah Parah ini mah parah Ceren banget Oke oke Dan next ini Wow Ini sekarang nih Gak sekarang sih Maksudnya tuh yang Yah Yang Tahun-tahun kemarin lah kan Ada Yang ilang Mungkin Outpost Abis itu Wah ini mah Baru Ini mah baru cuy Ini mah cuy Baru Gak ada Raycake Terus juga Gak ada Construction Ya kan Oh ini sekarang Agak-agak sekarang Gitu Yang ilang pengen Cuman Outpost Sama Outpost Doang Yang ilang Yang lenyek Masih ada nih Aduh Oke oke Oh keraton Eh keraton masih ada Keraton masih ada gak sih Gue lupa dah Parah 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 Coba komen 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 Keraton masih ada gak sih guys Oke dan selanjutnya Ini Wow Elite Pass Season 1 Cuy Ya Aduh Elite Pass Season 1 Cuy Gila Ini lajen banget Cuy dulu tuh Sampai Gimana ya Orang kayak Nganggepnya tuh mahal Elite Pass Season 1 tuh Oh mahal banget 500 diamond Tapi ternyata Ini menjadi legenda Sekarang boy Bahkan sampai Berjuta-juta Orang akan menggunakan Uang berjuta-juta Untung mendapatkan Elite Pass Season 1 Wah Untung gue punya boy Elite Pass Season 1 Kaya gokil banget dah boy Topengnya juga serem banget lagi Anjir Oke Ini lobby Oh ini lobbynya Oh ini belum terlalu lama nih Ini mungkin pas Wukong keluar ya Karena ada event Wukong ini Ini kayaknya belum lama banget Di tahun kemarin Kalau gak salah ini Ya kan Masih ada Wukong Wukong baru keluar gitu boy Ini Elite Pass Season berapa Gue lupa Gue lupa nih Elite Pass Season berapa Oke Next Glowall jaman dulu tuh kecil Buat boy Glowall jaman dulu tuh Kecil banget boy Jadi kalau kalian Gak bisa ngeras Ngebarbar kaya jaman sekarang Kalau kalian ngeras Barbar jaman sekarang Kan bisa ya lah Sambil glowwall Glowall tinggi Jadi aman banget Ya kan Kalau jaman dulu tuh Pendek buat cuy Pendek banget Jadi kalian abis lari Harus jongkok Biar Keterupan sama glowwall ini cuy Tapi Semenjak dulu Pakai glowwall kecil Kayak gini Itu banyak banget Bug-bug yang didapetin cuy Kayak channel gue dulu tuh Suka banget Dapet nyari-nyari bug Dengan menggunakan glowwall tersebut Ini sering manjat-manjat rumah Atau ngumpet-ngumpet Masuk ke dalam ruangan Atau masuk-masuk ke Batu-batu Boy Suka banget nih gue nih dulu tuh Bikin konten Pake glowwall-glowall kayak gini Mungkin subscriber lama gue Gue gak tau nih cuy Oke Next disini kita coba Dapet lagi Wah Wah Ini kalau ngesel di pocino kawan-kawan Jadi dulu tuh sempet ada bug Yang dimana tuh Bug ini ada setelah main ten selesai Biasanya kan Kalau abis main ten selesai kan Itu suka ada bug-bug tersembunyi kan Ada sisaan-sisaan gitu lah Ibaratnya mah Dulu ini kita bisa nembus ke kayu-kayu ini cuy Dulu bisa nembus ke kayu-kayu ini Tapi Kalau dilihat dari Kita tuh tembus Cuman Kalau dilihat dari musuh Kita tuh gak tembus Kita tuh seakan-akan terbang Kalau dilihat sama musuh Kita tuh seakan-akan terbang dari kayu-kayu ini boy Tidak nembus Cuman kalau dilihat dari HP kita Dari device kita Kita nembus cuy Itu bakal emang merugikan sekali Kocak-sangat kocak ya kan Oke Ini Oh ini rank boy Rank jaman dulu boy Kan begini bentuknya boy Itu silvernya Bronze-nya Gold Platinum Diamond Heroic-nya Season dulu nih boy Season lama cuy Oke Dan selanjutnya ini bug kali Boy Ini kita masuk ke bug-bug ini cuy Ini bug yang gak dipik ya Rumah labirin Dulu tuh bisa Kalian bisa naik kesini Dengan cuman bantuan orang doang boy Kalian butuh bantuan orang Untuk naik ke atas sana cuy Parah-parah-parah gokil Wey Se-se-se Player jaman Lu tau ini gak boy Jadi ini tuh di lobby cuy Ini di lobby Kalo gak salah deket pohon Dan samping kiri sini tuh Ada bangunan gitu Bangunan rusak Kalian tuh bisa Standing nih Hitungannya apa gimana sih Anjir Bisa menek Bisa kayak gitu loh Kocak loh memang Kalo ini Wah ini kurang tau nih gue Ini kayaknya belum main Ini gue belum main nih cuy Ini belum main gue kayaknya Ini gak tau free fire apa-apa Anjir Tapi gue gak tau nih Gue belum main Buat temen-temen yang tau Coba ini apa nih boy Free fire apa bukan Oke dan ini statistik ya Statistik jaman bahla boy Kukil boy Statistik jaman dulu boy Belum ada rank gitu ya Masih Belum ada rank dulu tuh boy Masih belum ada rank Free fire teh Masih kasual semua Klasik semua Dan ini dia Ini agak-agak lumayan baru nih Elite pass nih boy Selesai elite pass yang naga itu Jadi sempet ada naga dulu tuh di free fire Mungkin buat temen-temen player lama tau boy Dulu di free fire tuh ada naganya cuy Dan gue sempet bikin konten juga Untuk eksperimen Untuk terbang ke atas naganya cuy Buat kalian yang penasaran tentang eksperimen tersebut Bisa tonton di video-video gue sebelumnya cuy Abis itu ada pohon pisang Dulu nih di bawah Apa namanya sih ini Plantation ya kan Plantation tuh atasnya Eh riverside ya Plantation dan riverside Di tengah-tengahnya itu Di bawah bendungan Itu ada pohon pisang cuy Banyak cuy Dan kita bisa naik ke atas pohon pisang Buat ngumpet cuy Karena si daun-daunnya ini lumayan menutupi boy Menutupi badan kita Gue dulu sempet tuh bi Apa namanya Nyoba ngumpet di atas-atas pohon pisang ini Aman cuy Karena tebel-tebel banget gitu Daun-daunnya teh Mantep boy Nungguin ya Oke teman-teman semua Wah kita tadi abis bernostalgia Parah cuy Parah 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 Nah menurut kalian Dari gambar-gambar dan video yang tadi Manakah yang paling berkesan Yang susah untuk kalian lupakan cuy Langsung komen di bawah aja Kalau menurut gue sih Yang paling berkesan dalam hidup gue Tentang Free Fire tuh mungkin Yang Elite Pass season 1 cuy Yang dimana kalian tau sendiri kan Itu bener-bener udah gak bakal keluar lagi Lepas tuh limited edition Gak bakal keluar lagi cuy Oke menurut kalian yang mana Langsung komen di bawah Dan gue akhirin video gue sampai sini Terima kasih buat teman-teman Yang udah pengen tonton sampai habis Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe Thanks for watching And see you next time Bye-bye